Intro Ahmad Dhani datang untuk menjalani sidang lanjutan kasus idiot dengan mengacungkan salam dua jari. Namun usai sidang, pentolan Dewa 19 itu justru menunjuk giginya yang sakit. Kamis 28 Maret, Ahmad Dhani menjalani sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik di pengadilan negeri Surabaya. Caleg partai Gerindra itu tiba di pengadilan pukul 13.40. Ia datang menggunakan kemeja lengan panjang berwarna putih. Kemudian seperti pada sidang-sidang sebelumnya, suami Mulan Jamelah itu juga menutup kepala pelontosnya dengan belangkon hitam. Saat turun dari mobil, Dhani disambut sejumlah pengunjung pengadilan yang mayoritas kaum hawa. Mereka terpukau dengan ketampanan sang pencipta lagu Pangeran Cinta. Hoi, ganteng-gerek, kata beberapa pengunjung pengadilan. Tak begitu menghiraukan kekaguman para pengunjung, Dhani berdiri di pintu mobil dan mengacungkan salam dua jari. Kemudian sambil berjalan menuju ruang jaksa, ia mengganti salam dua jari dengan kepalan tangan. Kalau begini gak boleh, kata Dhani sambil salam dua jari. Kalau begini, boleh. Ujar ayah L, L, dan Dul sembari mengacungkan kepalan tangan. Namun ekspresi berbeda ditunjukkan Dhani usai persidangan. Telunjuk yang biasa ia gunakan untuk salam dua jari, malah dipakai untuk menunjuk giginya yang sakit. Gak ada masalah, sakitnya asam urat. Kaki sudah sembuh. Kalau sakit gigi ya mudah-mudahan Senin saya bisa dirawat. Sudah ada rujukan dari dokter di rutan. Kata Dhani usai sidang. Ia berharap sakit gigi yang ia derita lekas sembuh. Terlebih ia akan kembali menjalani sidang lanjutan pada Selasa 2 April. Sudah dirujuk oleh rutan hari Senin. Supaya gigi saya bagus, supaya Selasa bisa memberikan kesaksian. Ujar Dhani. Didampingi petugas dari kejaksaan dan polisi, Dhani kemudian dibawa ke ruang jaksa. Meski mengeluh sakit gigi, Dhani sempat meminta sate dan nasi. Tolong pesankan sate pakai nasi ya, kata Dhani meminta kepada pengacaranya.